Kan pas saya memasas orang tuanya atau ayahnya, putranya itu dateng, ya ya ya, nget-nget, nget-nget, hujit gitu. Halo Sobat Kampus dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di podcast Halo Ugris, podcastnya mahasiswa Ugris di channel Ugris TV. Bersama saya Adinda, dan hari ini saya kedatangan tamu yang spesial nih, namanya Mas Matrik Sultan Andara. Mas Matrik Sultan Andara ini adalah salah satu mahasiswa PJKR Ugris, dan dia tuh keren banget, udah punya nama profesi ya mas ya? Iya. Namanya MMT. Apa itu MMT? Matrik Masas Terapis. Oke, Matrik Masas Terapis. Mas Matrik ini rumahnya mana? Di Meranggen. Di Meranggen. Penurut desainnya di Bandung Rejo. Oke, Mas Matrik ini namanya unik banget ya? Iya. Itu kok bisa, namanya kok bisa Matrik itu gimana? Nah, bapak saya dan ibu saya guru matematika. Nah, bapak saya pengen Nidam anaknya dinamai Matrik, gitu. Oh, gitu. Nidamnya matematika ya? Iya. Keren banget lah ini loh, Matrik ya. Kalau Sultanya itu gimana? Iya, ambil dari Basara. Itu artinya kan Raja. Iya. Sultan itu Raja ya? Kalau Andaranya? Dari nama bapak saya. Gitu, keren banget nih ini Mas Matrik. Mas Matrik ini, saya mau tanya boleh kan? Boleh. Kepot-kepot tentang profesinya Mas Matrik. Iya, enggak bapak. Kalau profesi Masas Terapis itu apa sih Mas Matrik? Suatu, kalian memijat. Itu kan Masas dari bahasa Inggris kan? Nah, bahasa Indonesia-nya memijat. Atau kebukaran just money. Setelah dipijat, itu kan biasanya bugar-bugar kembali. Oh, gitu. Nah, kenapa ya Mas Matrik itu tertarik dengan profesi ini? Dulunya pas zaman SMA itu, saya hobi-hobi aja. Masa tetangga. Nah, setelah itu kan tak dalemi lagi, tak dalemi lagi sampai kuliah. Oh, gitu. Berarti ada enggak sih korelasi antara profesi ini dengan perkulian yang telah Mas Matrik jalani? Ada, mbak. Ada? Ada. Apa itu? Masas saja itu. Itu di smeter 4 atau 5 lupa saya kan, udah lama banget. Oh, gitu. Berarti di mata kuliahnya Mas Matrik itu ada? Iya, ada. Di PJKR itu ya? Ada. Jadi udah kayak ini ya, terhubung ya korelasi ya? Saya kan juga belajar lagi dalam nama-namanya itu apa gitu. Didalami lagi ya? Dan saya sama desain saya sering tanya-tanya ini gimana, Pak? Penanganannya lah, gitu. Iya, iya, iya. Saya saling nambah-nambah ilmu juga sih. Iya, bener banget. Kalau di Masas ini tuh ada teknik-teknik khusus enggak untuk memijatnya? Gitu. Banyak aslinya. Ada? Bisa praktek enggak, Mas? Bisa. Bisa banget. Silahkan, Mas. Mas Model. Untuk praktek. Ini yang mau dipraktekkan teknik apa ini, Mas? Teknik tangan ya. Yang di bagian tangan. Namanya teknik apa? Teflorase sama shaking. Oh iya, itu untuk apa, Mas? Itu kan biasanya kita pakai minyak dulu ya, Pak. Nah, ini di bagian sini kan biasanya sering capek. Nah, kita geruskan. Teflorase-nya kan mengerus. Nah, kita geruskan sampai segini. Gimana mas rasanya, Mas? Ini super rasa. Enak. Nah, ini namanya shaking. Ini digoyangkan. Biar lemas setelah di shaking. Itu fungsinya buat apa sih? Biar nggak capek aja? Iya, ini kan ada sederah. Di sini kan ada penedaran-sedera yang membukuk. Namanya asam laktat. Dan kita harus dihancurkan sebagai terapis. Ini kan kemengat. Biasanya, ini kan sering ditekuk karena kerja lah. Gini. Nah, kita kan dihancurkan penedaran-sedera yang bumpet di pergelangan sini. Bumpet gitu ya? Oh, jadi biar lancar. Oke. Itu ada bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh dipijat nggak sih, Mas? Hasilnya boleh semua. Asalkan yang tidak boleh itu. Ruka bakar. Oh. Nanah. Sama yang bengkak. Dan, Satunya namanya lupa saya. Ya, gitu. Yang penting berarti boleh semua. Cuman kalau ada luka-lukanya itu ya nggak boleh. Atau yang bengkak juga nggak boleh. Oh, ya baik-baik. Kalau Mas Matrik Sultan ini lebih sering diminta untuk pijat capek atau pijat cederan? Ya, seringnya malah pijat capek. Pijat capek? Biasanya teman-teman gitu loh. Teman-teman pelaraga lah. Biasanya datang ke rumah. Biasanya wih. Nah, kalau Mas Matrik capek sendiri terus yang mincit siapa? Biasanya kalau langsung tidur saya. Oh, langsung tidur? Nggak, mincit sendiri gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Biasanya Mama saya yang ngemek-ngemek gitu loh. Begitu, baik-baik. Kalau om setnya ini sampai berapa, Mas? Waduh, kalau itu maaf banget ya. Oh, ya bisa ya? Pasti banyak ya. Karena namanya aja udah Sultan ya? Iya. Udah Sultan. Karena kan privasi sama pelanggan. Oh, gitu. Iya, iya. Baik-baik. Mas, denger-denger nih. Mas Sultan tuh udah banyak memijat pejabat-pejabat ya? Siapa aja sih kalau yang ini? Mas Sultan yang kerudung merah ya? Nggak, itu mama saya itu. Siapa Mas ini, Mas? Itu Maman Abdul Rahman, pemain pejabat. Oh, keren banget. Kalau bisa kenal Mas Sultan gimana nih? Itu pas main ke Meranggen. Oh, gitu. Mas Sultan ini Meranggen? Iya. Yang itu yang sebelahnya Pak Profesor Umar. Oh, gitu. Umar Ma'aruf. Sama artis gitu dibayar berapa, Mas? Wah, nah itu. Rahasia. Iya, rahasia. Rahasia. Yang tahu saya. Yang tahu? Kalau Tuhan sama Tuhan. Iya. Sama pelanggannya juga. Bertiga ya, Pak. Kalau yang ini, Mas? Yang ini siapa nih? Itu Pak Sinu kadis perapad. Oh, keren banget loh. Bisa megang-megang kepalanya Pak Sinu. Iya, Pak. Itu pertama saya juga nervous loh. Oh, iya? Tapi nggak apa-apa ya, Mas? Setelah itu nggak apa-apa. Baikannya Pak Sinu. Alhamdulillah. Ini pijat apa ini, Mas? Ini pijat capek aja. Oh, gitu. Kalau yang bening-bening itu, apa alat memijatnya? Iya, itu asbah. Apa yang bisa? Asbah ya. Baik. Baik. Kalau sama Pak Sinu, itu biasanya juga. Outsetnya berapa, Mas? Pijatnya lagi ya? Iya. Baik, Mas. Bisa menutupin lah. Nggak enak. Kalau ini, Mas bisa pijat balita juga? Iya, bisa. Itu kan pas saya memasas orang tuanya atau ayahnya. Iya. Putranya itu dateng. Iya, iya, iya. Nget, nget, nget. Wujud gitu. Tapi bisa juga, Mas. Ada teknik khususnya nggak? Iya, hasilnya sama saja. Tapi harus pelan-pelan banget. Pelan-pelan ya, karena tulangnya masih kalangan gitu. Kan masih pertumbuhan juga. Itu kan baru umur 2 tahun. Oh. Tapi pasti bijat ngangis nggak? Enggak, kan pelan-pelan banget. Oh, gitu. Baik. Nah, kalau ini Mas banyak juga. Mas, itu. Itu binar ragamah, itu. Oh, siapa Mas ini? Bah Meni, terkenal di Semarang. Orang Semarang ya? Iya, orang-orang monindeh itu. Berarti Mas Sultan ini jalan-jalan juga ke Persija ke Semarang tadi. Iya. Persija itu Jakarta kan? Iya. Tapi kan pas Mas Maman pulang ke Semarang gitu. Oh, gitu. Ya, baik-baik. Jadi keliling-keliling ya Mas. Tiap hari ya muter ke Semarang tiap malam. Oke, Sobat Kampus. Berkat pijat, Mas Sultan ini akrab loh dengan pejabat-pejabat. Sampai-sampai ulang tahun saja di ucapkan oleh pejabat ya Mas. Sama Pak Sinung ya. Nih, mari kita lihat videonya. Ini prasetan. Prasetan. Sekalian. Mas, ini dimana nih Mas? Di Jendis Cibaungaran. Ini pantalan yang kedua tuh. iya ini tahun yang ke-23 tahun ya Iya gitu itu lagi gimana itu itu di janji jiwa ungara jadi ini ketemuan janjian atau emang sengaja sengaja ketemu atau nggak sengaja gitu mas itu di sana ada kamplit mbak ya tiap aslin di janji jiwa ungara nah sekalian nyusul sekalian cuan kemarin setelah sidang itu dan skripsi malah belianya ke jatuh ke Solo ya udah bisa ngepasti diumaren saya dateng aja sama teman gitu keren dong masih bisa kenal sama Pak Sino bisa ngobrol gitu Mas kalau ini tuh apa Mas sertifikat rumah atau tanah ini sertifikat pelatihan itu pas saya di pelatihan di Solo berarti masukkan aktif mengembangkan kemampuan ya harus berkembang itu harus harus lah Iya kalau ini sertifikat apa mas namanya? Spot Terapis and Endurine itu yang dipelajari apa itu Mas kira-kira? itu strating strating setelah dimastas gitu loh nah itu kan ada tambah juga biasanya kan mas sasto juga nggak enak terus kita tambah juga dengan refleksi bagian kaki jadi biar lengkap juga ya mas ya kan sesuai dengan persis lengkapnya juga oke kalau Mas Sultani biasanya kalau sama temen-temennya nih Mas kan capek gitu ya aku capek nih habis olahraga gitu nggak nggak apa ambasnya dong gitu nggak nggak pernah ya kayak main-main gitu halo halo sama temen-temen itu kayak ngopong nombak aku lah Bek kontrol dimosok narik bek pejabat-pejabat gitu oh gitu Mbak nah nggak sesuai dengan itu wah seru banget nih ngobrol sama Mas Sultani jadi sebelum closing nih Mas ya pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan kepada adik tingkat atau temen-temen yang minat dengan profesi ini gitu coba kalau tidak minat ya jangan diteruskan emang-emang gitu kalau tidak minat kalau minat ya diperdalam lagi nyari-nyari berguru lagi sama yang lebih ahli kan saya juga belum itu belum mahir sekali makanya tanya-tanya kepada yang sudah profesional atau sudah bisa bener-bener di apa namanya Mas SES ini kan ada di mata kuliah PJKR ya Mas Sian ini buat sobat kampus yang tertarik atau minat dengan Mas SES bisa banget langsung daftar di PJKR di PMB Universitas PGNI Semarang loh jadi nanti bisa kayak Mas Sultani ya kenal sama pejabat-pejabat bisa mijat artis juga gitu ya Mas ya oke terima kasih tusan-tusannya juga enak-enak ramah-ramah yang PJKR loh iya kan masih muda-muda iya 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 Pak terima kasih ya Mas Sultani atas waktunya atas kesematanya tetap jaga kesehatan loh Mas Sultani ya iya Pak semoga kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya iya Pak sampai jumpa untuk sobat Ubris di podcast selanjutnya jangan lupa ikuti terus podcast menarik lainnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ubris dan podcast ini juga dapat disaksikan di Ubris TV di website tv.ubris.ac.id sampai jumpa sub indo by broth3rmax